Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ini sudah di dua pekan ini sudah live ya? Ya Alhamdulillah. Baik silahkan. Bang Hak gini, bagaimana caranya menghadapi orang yang mudah tersinggung? Soalnya kalau menyampaikan sesuatu ditanggapinya selalu miring dan selalu aja, kalau kata Buya itu kan sifat tersinggung itu kan merupakan penyakit hati. Jadi bagaimana itu, sementara kita harus menjelaskan, dan dijelaskan ternyata masih salah paham. Itu gimana ya Bang Hak? Kadang tuh keder, pengen nyampein kebenaran atau ilmu, tapi ada yang tersinggung. Padahal tidak niat menyinggung atau menyindir gitu tuh Bang Hak. Ya, kita aja Bang Hak. Baik. Jazakallah. Terima kasih atas penjelasannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mudah tersinggung itu memang kita tidak bisa mengukur hati seseorang. Kalimat kita juga apakah ini cocok atau tidak kepada orang lain juga kita tidak paham. Sementara kalau kita mengatakan kebenaran, katakan kebenaran itu meskipun pahit rasanya. Ya, kadang-kadang kan mungkin kebenaran itu diterima dengan tidak cocok dengan keinginan kita. Tetapi, bahwa kita juga diperintah oleh Allah SWT bahwa untuk berda'wah itu dengan hikmah. Dengan bahasa kasih sayang misalnya ya. Jadi ini menjadi ladang amal buat kita. Harus tahu. Makanya orang pendakwah itu harus tahu sosiologi da'wah. Psikologi da'wah itu penting. Kita harus tahu karakter. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa orang ini tersinggungan, maka kata-kata kita harus tidak, jangan sampai tidak terjaga. Menyampaikannya juga perlahan-lahan. Jadi, kita mengerti karakter seseorang bukan berarti kita ingin menilai orang ini baik atau buruk. Tetapi, kita harus berinteraksi seperti apa kepada orang itu. Jadi, maksud kita bahwa ingin belajar tentang karakter seseorang bukan berarti kita ingin menilai orang ini baik atau buruk. Tetapi, kita belajar bagaimana saya berinteraksi dengan orang tersebut. Kalau saya melihat kepada orang yang sanguin misalnya. Orang sanguin itu kadang-kadang ngomongnya ngejeplak saja. Jeplas-ceplos. Jeplas-ceplos saja. Bisa jadi kita berinteraksi dengan mereka, kita sering tersinggung. Tapi, kita mengatakan, oh iya memang dia begitu kok. Jadi, kita yang memahami. Nggak jadi salah faham, tapi kita yang memahami. Nah, sementara tuntutan kita adalah orang yang mudah tersinggung itu supaya faham. Gimana bang? Nah, jangan sampai kita menuntut orang lain faham apa yang kita sampaikan. Yang pertama kali kita memahami dulu, begitulah karakter dia. Kitanya faham dulu. Oh, dia memang mudah tersinggung. Oh, dia memang gampangan ngeyelan gitu. Jadi, kitanya nanti juga berhati-hati. Dan, kitanya juga mudah tersinggung lagi. Jadi, biarkan memang karakter dia seperti itu. Lalu, kita yang harus pandai-pandai mengambil hati. Bagaimana caranya? Jadi, jangan merubah dia, tapi bagaimana merubah kitanya terlebih dahulu. Jadi, kalau saya berkomunikasi dengan orang yang mudah tersinggung, maka saya harus menjaga kata-kata saya. Melihat gerak-gerik dia, misalnya lagi nggak cocok untuk disampaikan kalimatnya, saya nggak ngomong dulu. Karena badan atau tubuh ini berbicara sebelum dia mengatakan sesuatu dari mulutnya. Duduknya udah nggak enak gitu, gelisah-gelisah gitu ya. Lihat jam lagi, lihat jam lagi gitu. Tandanya dia pengen pulang, pengen pergi gitu. Kita nggak usah harus berlama-lama dalam berbicara. Sehingga kita melihat bahwa seseorang ketika kita menyampaikan, itu kita melihat bagaimana keadaan dia. Jadi, jangan sampai kita paksakan. Kalau dia sudah nggak nerima apa yang dipaksakan, sebaik apapun kita ngomong sama dia, udah meleber gitu. Apa luber ya? Sudah nggak bisa lagi diterima sama dia. Maka kita yang harus memahami, oh dia mudah tersinggung, oh dia orangnya begitu, oh dia gampang marah, oh dia gampang begini, oh dia gampang begini. Sehingga kita yang berhati-hati gitu. Nggak jadi masalah hati-hatinya. Ini ibu dalam menyampaikan, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Belajar sabarnya juga. Nah, kalau ibu pengen menyampaikan, kalau nggak disampaikan, ini penting bang, ini kebenaran. Betul, tapi kebenaran disampaikan dengan cara yang baik, itu hasilnya juga lebih baik. Kalau kebenaran itu kan ada dua nih, disampaikan dengan cara yang baik, maka hasilnya baik. Tapi kalau kebenaran disampaikan dengan cara tidak baik, hasilnya tidak baik. Maka yang paling penting adalah cara menyampaikannya. Sehingga nanti kita yang menuntut diri untuk memahami bagaimana karakter orang tersebut. Kalau nggak perlu disampaikan, nggak perlu disampaikan. Caranya gimana? Dengan tindakan. Caranya bagaimana? Rayu dulu hatinya. Dengan cara bagaimana? Datangin, bawa oleh-oleh gitu ya. Ngobrol dulu yang baik, kasih, kalau masakan, kirimin masakannya gitu. Sampai hatinya keambil duluan. Itu namanya orang-orang mu'alaf itu kan begitu, diambil hatinya. Sehingga dia mau masuk Islam. Jadi disyariatkan. Kalau ada orang yang non-muslim, kita bantu, kita berikan zakat kepada orang-orang seperti itu, supaya hatinya itu condong. Tunduk gitu. Nggak jadi mas, itu disyariatkan. Sementara itu dilakukan oleh orang-orang yang non-muslim. Dikasih idomi, kasih beras gitu ya. Harusnya kita lakukan seperti itu. Jadi datangi, bantu dia segala macam, sehingga terbuka. Kalau sudah terbuka, kita ngomong apa saja juga akan diterima. Gitu insya Allah. Nah kalau seandainya dengan berbagai upaya sudah kita lakukan, ternyata masih belum membuahkan hasil. Bagaimana kalau seandainya kita mencari seseorang yang sekiranya kata-katanya akan didengarkan atau mengajak orang tersebut yang sudah tersinggungkan tersebut untuk sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh sehingga akan terbentuk karakter yang lebih baik. Ya, setuju. Jadi kalau kita tidak mampu, datangin ahlinya. Tadi kalau saya tidak paham dadang listrik, saya datang bagi tukang listrik. Jadi kemudian ya dengan berbagai macam cara kehakim. Ngajaknya juga jangan sampai kemudian, yuk kamu nggak pernah ke pengajian-ke pengajian yuk. Nanti tersinggung lagi. Jadi bisa saja sambil ngobrol, sambil makan. Ini ada Ustadz, ini Alhamdulillah hadir. Yuk kita bareng-bareng belajar. Itu nggak jadi masalah. Jadi kalimatnya bukan dari kita, tetapi dari Ustadz yang dihadirkan. Tapi suasananya yang kira-kira bisa diterima. Jangan sampai, sini nih ada Ustadz, kita tanya yuk sini. Dianya lagi jalan, kita paksa. Itu kan juga tidak baik. Jadi lihat situasi dan kondisi, kalau kita tidak sanggup menyampaikannya, datangkan pihak lain. Yang kira-kira dengan pihak lain itu lebih memudahkan dan menyampaikan niat dan keinginan kita. Insya Allah. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya via telpon.